Intro Halo Sobat Nimeh Weekend ini Waktunya Magic Emperor Langsung aja kita gas kun Mereview sedikit dari pas sebelumnya Yvonne yang lagi PMS Semuanya kena semprot Semuanya tidak terkecuali heroine kita Hanya saja Ning doang yang mendapatkan perilaku yang berbeda Dari Yvonne Setelah itu semua Yvonne ternyata juga gagal Dalam meningkatkan level kekuatan dari mata ilahinya Dan itu pun membuatnya sadar Sepertinya dirinya lah telah kehilangan jiwa iblis Dan ia menganggap kalau ini semua penyebab kegagalan dirinya selama ini Adalah karena ia terlalu melibatkan emosi dibalik tindakannya Lantas setelah itu semua Yvonne pun pergi menemui para patriark aliansi keluarga Lwo Disana para patriark ini pun menjelaskan kepada Yvonne Tentang peraturan 100 aliran yang sedikit berbeda dari peraturan yang sebelum-sebelumnya telah terjadi Dan untuk menenangkan hati mereka Disini mereka pun bertanya kepada Yvonne Apakah Yvonne yakin dapat mengalahkan monster dari gerbang kaisar Yaitu pangeran pertama Huang Fungkitian Tidak Hujar Yvonne Tapi kalian semua tenang saja Karena menghentikannya bukanlah masalah bagiku Namun di antara tiga orang lainnya ada satu orang yang telah ku cabut kakinya Dan menjadi pincang Dan untuk yang dua lainnya Dua orang lainnya bisakah kalian yang mengurusnya Hujar Yvonne Asalkan Payan Zofan dapat mengatasi Huang Fungkitian Maka dua sisa lainnya pun dapat kami atasi Jika kami tidak dapat mengatasinya Maka gelar bangsaan kami hanyalah sebuah pajangan saja Ujar para patriark itu Seusai pembicaraan itu Mereka semua pun berpisah Hanya meninggalkan cucu di hadapan Yvonne Dan ternyata saat ini cucu si Herion kita ini masih penasaran Yang membuat Yvonne pun bertanya Ada masalah apa? Tidak Tidak ada masalah apa-apa Hanya saja Zofan Aku masih ingin bertanya kepada dirimu Tentang pertanyaan yang sebelumnya Momen-momen kita bersama di menerah Huang Yu Waktu itu Apakah kau merindukannya juga? Ujar si gadis cantik ini Hmm Sembari melewati itu Disini Yvonne pun berujar Tidak Dari awal aku telah mengatakan kepadamu Aku hanya memanfaatkanmu saja Karena tujuan utamuku telah tercapai Jadi tidak ada yang perlu dirindukan lagi Apa? Kalau begitu Beberapa hari yang kita habiskan bersama itu Waktu-waktu yang kita habiskan di dalam penginapan kecil itu Apa maksudnya mas? Apa mas? Tanya dari cucu Hahaha Itu semua hanyalah untuk bersenang-senang saja Dan tidak aku sangka Ternyata kau malah baper Hanya kita menghabiskan beberapa waktu bersama-sama Dan jika aku tidak mengorbankan sedikit usaha Demi menarik perhatianmu Kau Kau tidak akan dapat dengan mudah bersedia memberikan cairan bodi Jake Yang merupakan harta menara Huan Yu kepada diriku Ujar Yvonne kepada cucu Yang tentu saja Hal itu pun membuat emosi cucu meluap-luap Plak Disini Yvonne pun digampar oleh cucu Hmm Dasar wanita bodoh Mudah sekali kau melepaskan emosimu itu Aku khawatir bagaimana nasib menara Huan Yu kelak Jika nantinya berada di bawah kepemimpinanmu itu Atau bagaimana kalau kau akan memberikan semuanya Harta milik menara Huan Yu kepada diriku saja Ujar Yvonne memancing emosi cucu Dasar bocah Tit 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 Ucapan kasar cucu untuk Yvonne Sembari menangis di bawah curah hujan Disini cucu pun berujar Kau Kau sungguh tidak memiliki hati nurani Aku adalah kultifator iblis Yang sangat kejam dan juga tidak berperasaan Jangankan tidak ada perasaan Bahkan jika aku memiliki perasaan sekalipun Kau tidak dapat berbuat apa-apa kepada diriku Kata-kata itu pun lalu menghujam jantungnya cucu Dan entah apa yang dilakukan oleh Yvonne Hingga membuat cucu pun harus muntah darah Setelah mendengar kata-kata itu Cucu Cucu Apa yang terjadi kepadamu? Ketua Ada apa? Kau kenapa? Ujar para dayang-dayang yang ada di sekitaran cucu Dasar bocah bangke Kau Zofan Kau bukanlah seorang pria Cucu Kenapa kau sangat buta harus mencintainya? Cucu Kenapa? Kau Zofan Kau sungguh seorang pria yang tidak berperasaan Ujar para tetua Atau dayang-dayang milik menara hujan Dan ternyata untuk Yvonne sendiri Ia juga merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa di hatinya Bahkan membuatnya pun juga harus muntah darah juga Entah apa yang terjadi kepada dirinya juga Namun disini Yvonne pun menguatkan mentalnya Jika aku ingin mencapai puncak tertinggi lagi Di dalam kultivasi iblisku Dan kembali menjadi seorang kaisar iblis Aku harus Aku harus membuang semuanya Dan aku harus menjadi orang yang sangat kejam dan tidak berperasaan Dan untuk perasaan-perasaan yang membebaniku ini Nyahlah kalian semua Sembali disambut dengan dentuman petir Dan dua bulan kemudian Tepatnya di area gunung transfer peak Di tempat area nebula berada Atau di area pertarungan event 100 aliran Kini di tempat itu dipenuhi oleh para penonton Bahkan mereka pun rela berdesak-desakan Hanya untuk melihat pertarungan puncak itu Dan mereka pun juga ternotis ketika rombongan keluarga Luo tiba Dimana Yunhai sebagai patria berada di garis depan Yang diikuti oleh Yunshan dan juga Soaring Demon Beserta para penjaga keluarga Luo Dan mereka pun mendapatkan suatu perhatian khusus Dari seluruh para penonton yang ada di tempat ini Dan dibalik para penonton itu Ternyata ada seseorang yang memanggil Kakak Zhou Fan Hmm Dengan senyum tipisnya disini Yifan pun juga tahu siapa yang memanggilnya itu Hei kok kau bisa ada di tempat ini Bukankah kau tidak suka melihat pertarungan Yang berdarah-darah itu Ujar Yifan kepada Ning Hei 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 Tidak masalah kok kakak Zhou Kali ini keluarga Shu juga bakalan ikut Maka dari itu Aku ingin bergabung penontonnya juga Ujar Ning yang dipantau oleh Yunshan dari belakang Tidak Ning Kau tidak boleh Kau tidak boleh melihat itu semua Pertarungan kali ini sangatlah barbar Dan bukanlah pertarungan yang layak untuk kau lihat Perempuan imut sepertimu ini Tidak layak untuk dapat melihat pertarungan yang barbar seperti itu Ujar Yifan kepada Ning Tidak tidak apa-apa kakak Zhou Aku tidak apa-apa Karena aku tahu Setiap kali aku berada di dalam bahaya Maka cincin kilatan petir ini pasti akan bereaksi Dan kau pasti akan datang menyelamatkanku Dan selalu seperti itu Ya kan Ujar Ning dengan senyum imutnya Yang hanya dapat membuat Yifan terdiam melihat keimutan gadis kecil itu Hmm Baiklah Ning Aku akan melindungimu dengan baik Namun tiba-tiba saja ada yang merangkul Ning dan juga berujar Tidak Kau tidak perlu repot-repot Biar aku saja yang akan menjaga Ning Toh kau juga akan menghadapi Huangfuki Tian sebentar lagi Dan lagi-lagi disini Tian pun tidak terima wanitanya diganggu oleh Yifan Ayo Ning kita pergi Kita tidak perlu merepotkannya lagi Ujar Tian membawa Ning menjauh dari Yifan Eh eh Anu maaf Tidak ada cara bagi kami untuk dapat menolak membawa Ning Karena ia sangat keras kepala untuk datang ke tempat ini Tapi anda tidak perlu khawatir Karena kami berdua dan juga Tuan Mudatian akan mengawasinya Ujar kedua bersaudar ini yang merupakan kakak kandungnya Ning Namun disini Yifan pun seolah-olah menunjukkan gestur tidak terima Ia tidak terima teman-temannya Orang-orang yang pertama kali menjalin hubungan dirinya harus menjauh Tapi disini Yifan pun juga sadar kalau ini demi kebaikan mereka semua Namun sebelum mereka benar-benar berpisah Disini Yifan pun juga berujar Hei Tian tolonglah Tolong jaga Ning dengan baik Dan jangan biarkan ia berada di dalam bahaya Ya tentu saja Ujar Tian Hmm melihat itu semua Disini Yun Xiang pun juga berujar Hei pelayan Zofan aku juga ingin menonton pertarungannya loh Hah? Terus kenapa? Ujar Yifan Bukankah kita sudah sepakat kau akan membawa 10 orang penjaga Baru boleh menonton Ya kan? Hmm Ya tidak masalah toh Kau juga ada disana dan akan melindungiku Ya kan? Ujar Yun Xiang Tidak Tidak boleh Kau tidak boleh menonton jika tidak membawa penjaga kurang dari 10 orang Karena ini terlalu berbahaya untuk dirimu Ujar Yifan Hmm Apakah kau tadi mengkhawatirkanku? Ujar Yun Xiang Hmm Tidak juga Aku hanya takut perhatian ku akan teralihkan Dan fokus ku akan terpecah Dan pada akhirnya akan membahayakan ku juga Ujar Yifan ngeles Hei Kenapa kalau Ning yang pergi kau mau menjaganya dan juga melindunginya Tapi kalau aku yang pergi kau malah menganggapku sebagai beban Apa maksudmu itu? Ujar Yun Xiang dengan cemburunya Tapi disini Yun Xiang pun juga ternotis Ketika ia melihat Yifan Ia melihat Yifan seolah-olah ia tahu Kalau ternyata Zofan ini sepertinya mencoba untuk menutup diri dan mengunci hatinya Dengan sangat-sangat rapat Layaknya seorang pahlawan yang berhati dingin Dan akan menghadapi segalanya dengan seorang diri Dan seolah-olah ia terlihat kalau ia sengaja melakukan ini semua Namun tak lama setelahnya mereka semua pun mendengar pengumuman Kalau pihak tujuh bangsawan agung telah tiba Dan benar saja kini dari kejauhan Terlihatlah bendera-bendera perang Bendera-bendera kehormatan milik para bangsawan agung Yang menandakan kini tujuh bangsawan agung telah tiba di area pertarungan Namun untuk cucu sendiri yang datang bersama rombongan para bangsawan agung Dirinya pun yang melihat Yifan ada di dekatnya Ia pun mencoba untuk memperhatikannya Namun kampretnya disini Yifan malah membuang mukanya Waduh Yang membuat cucu pun harus berdecih Menggigit bibir bawahnya dan juga berujar di dalam hati Hmm apa yang dikatakan oleh nenek ternyata benar Kalau bocah itu adalah seorang pria yang sangat kejam dan tidak berperasaan Bocah ini sangat tidak pantas mendapatkan pengorbanan apapun Dari seorang wanita yang ada di dunia ini Tak lama setelah rombongan para bangsawan Kini munculah kembali iring-iringan bendera perang Yang menandakan ada seorang pejabat militer yang akan datang Dimana ternyata ada seseorang yang mengumumkan Marshal Dugu telah tiba Hal itu di atas panggung orang tua ini telah menyelamatkanmu dengan tepat waktu Eh ternyata kau juga dapat menguasai killing intent Kau ternyata menyembunyikan kekuatanmu itu Hingga membuat pak tua ini khawatir Dasar bocah kampret Ujar Marshal kepada Yifan Apa? Jadi Marshal ada juga di area itu Waktu itu? Tanya Yifan Ya tentu saja Tokuang Fukitian itu menunjukkan aura membunuh kepada dirimu tempoh hari Karena itulah pak tua ini mau tidak mau ia harus khawatir kepada dirimu Dan selalu diam-diam mengawasimu dari jauh Tapi siapa yang sangka kalau ternyata kau juga seorang monster Hahaha Dasar bocah kampret Bikin khawatir orang tua aja Dahlah ayo Petarungan akan segera dimulai Ujar Marshal meninggalkan Yifan Baiklah Karena Yifan akan segera dimulai Kini keluarga lu pun melakukan hal yang sama Dengan apa yang dilakukan oleh para bangsawan agung Kini mereka pun datang membawa bendera simbol kekuatan dari keluarga lu Yang menandakan kalau mereka ini setara dengan tujuh bangsawan agung Dan itu tentu saja membuat para masyarakat yang melihat itu terkejut Karena mereka tidak menduga kalau ternyata keluarga lu benar-benar berada setara dengan tujuh bangsawan agung Tapi mereka pun juga tahu kalau ini merupakan suatu simbol Simbol kalau keluarga lu telah menentang otoritas yang dimiliki oleh tujuh bangsawan agung Dan ini tentu saja membuat mereka penasaran Sikap apa yang akan ditunjukkan oleh para bangsawan agung Dan benar saja kini giliran tetua dari gerbang kaisar yang berujar Kalau keluarga lu itu memang mengejutkan Karena mereka berani-beraninya membunuh para tetua dari tujuh bangsawan agung Ya mereka sungguh membuat keributan yang percuma sambut tetua lainnya Namun berbeda dengan patriak dari gerbang kaisar Ya hanya diam-diam dan memperhatikan saja Namun hal yang mengejutkan pun kembali terjadi ketika dari kejauhan ada seseorang yang berujar Oh jadi sebentar lagi akan ada yang naik tingkat nih Harusnya kau patuh saja dan melakukan seperti yang apa yang dikehendakinya Ujar Perdana Menteri Zugi yang baru saja tiba Namun melihat kedatangan Perdana Menteri Membuat Marshal Dugub dan juga patriak dari gerbang kaisar pun berpikir Kenapa orang ini datang ke tempat ini Begitu juga dengan Yifat Namun yang cukup mengejutkan ternyata kini Perdana Menteri pun harus melintasi mereka semua begitu saja Dan terus berjalan menuju keluarga lu Yang membuat Tuan Lengucan pun juga berpikir di dalam hatinya Selama ia hidup sebagai ahli strategi Hanya ada dua orang di dunia ini yang tidak dapat ia prediksi Salah satunya adalah Zugi Chang Feng ini Namun melihat Perdana Menteri Zugi melintas menuju keluarga lu Tentu saja membuat atau menarik perhatian dari Yifat Dimana Perdana Menteri juga berujar Apakah dirimu sudah memikirkan dengan baik Atau dirimu sudah siap untuk memasuki ke dalam konfrontasi ini Dan tentu saja hal itu pun mengejutkan seluruh pihak Mereka semua tidak menduga kalau ternyata keluarga lu Memiliki hubungan dengan Perdana Menteri Zugi Bahkan setelah mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Marshal Dugu Yang merupakan salah satu pilar dari kekaisaran Melihat Zugi mendekati keluarga lu Di sini Tuan Lengucan pun juga berujar kepada Patriak Tuan Anda tidak perlu khawatir Karena Zugi Chang Feng adalah orang yang sangat licik Yang bergerak berdasarkan keuntungan Berbeda dengan Marshal Dugu Bahkan ketika ia ingin menjalin suatu hubungan dengan keluarga klan lu Sudah pasti ia hanya ingin menjalin suatu hubungan dengan bocah Yang bernama Zaufan itu Yang berarti dengan campur tangan dari Zaufan itu Maka masalah ini akan lebih mudah diselesaikan Dengan kata lain dalam event kali ini Kita harus membunuh bocah itu Tidak peduli dengan cara apapun Ya tapi disini Tuan Lengucan juga tahu Kalau satu-satunya orang yang memiliki kesempatan untuk menghabisi Zaufan itu Adalah pangeran pertama dari Gerbang Kaisa Yaitu Wang Fu Kitian sendiri Sedangkan untuk Piyifan sendiri Halo Perdana Menteri Apakah menurut Anda saat ini keluarga lu telah layak Terlibat dalam suatu pusaran konfrontasi ini Hmm Pak tua ini hanya percaya dengan jalan apa yang kau pilih Asalkan kau yang mengambil keputusan itu Maka semua akan baik-baik saja Karena pak tua ini pun masih sangat menantikan Hari dimana kau akan merealisasikan ambisimu itu Yang kau sebut-sebut itu di pertemuan kita yang sebelumnya Ya disini Yifan pun juga tahu Dan setelah menyapa keluarga Luo Kini Perdana Menteri Zugi pun pergi meninggalkan Yifan Namun ternyata disini Perdana Menteri pun pergi Menyapa Marshall Dugu Dan berujan Halo Marshall Jangan menyalahkan ku ya Karena aku datang ke tempat ini Walaupun aku tidak diundang Tidak 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 Engkau adalah seorang Perdana Menteri Yifan sebesar ini sepertinya Tentu saja menarik perhatianmu Untuk segera hadir Jangan mengucapkan sesuatu yang seserius itu Marshall Karena kau tahu Aku hanyalah orang tua yang kesepian Yang memiliki banyak waktu Untuk pihak diskat Dan ku rasa kau juga tahu Dan kau tidak perlu memperdulikanku Karena aku hanya datang ke tempat ini Hanya untuk menonton Namun untuk Marshall sendiri Ternyata ia tidak percaya begitu saja Karena ia tahu Zugi Chang Feng merupakan orang yang sangat lihai Dan juga licik Dan tak mungkin ia datang ke tempat ini Hanya untuk menonton saja Pasti akan ada sesuatu konspirasi Di balik ini semua Tapi aku juga tahu Sekarang aku tidak perlu memperdulikannya terlebih dahulu Ujar Marshall Atas rahmat yang maha kuasa Yang mulia kaisar Yifan 100 aliran ini akan diikuti mereka semua Para kultifator muda yang berusia Di bawah 30 tahun Dan mereka yang di atas 30 tahun Tidak diizinkan mengikuti Yifan ini Dan jika ketahuan Maka aku Marshall Dugu Tidak akan mengampuninya Ujar Pak Tua itu pun membuka acara Yifan ini Dan untuk pertarungan Yifan sendiri Akan dijelaskan lebih detail Oleh salah satu penjaga naga Yaitu Sang Dewa Pedang Kekaisaran Fang Kyu Bai Kini Sang Dewa Pedang Kekaisaran pun Mengeluarkan 5 buah batu Dari tangannya Dan langsung melemparkannya ke atas arena Yang membentuk suatu susunan formasi aray Yang membuat Pak Tua ini pun tahu Kalau itu adalah aray militer tingkat 8 Dengan menggunakan 5 batu elemen Ya hal itu pun dibenarkan Kalau ini adalah aray militer tingkat 8 Aray yang ditinggalkan oleh leluhur dari Kekaisaran Yang merupakan aray batu 5 elemen Dan kini dari dalam batu-batu itu pun mengeluarkan kodam Puntun Ada macan lewat Dan Pak Tua ini pun menjelaskan cara-cara atau peraturannya Dimana para peserta yang ada di dalam event ini Di dalam acara event Nebula ini Mereka akan ditransfer ke tempat pertarungan Namun jika ingin kembali Maka mereka hanya perlu menggunakan aray 5 batu elemen saja Yang telah dipasang oleh dirinya ini Yang artinya aray ini sama saja dengan aray teleportasi biasa Hanya saja untuk dapat menggunakannya Tidak sesimpel itu Jika mereka ingin kembali ke tempat ini Maka mereka semua harus mengaktifkan aray ini terlebih dahulu Dengan cara mencari dan juga menemukan batu elemen Dan juga untuk mengaktifkan aray ini dibutuhkan kunci aktifasi Dimana untuk kuncinya sendiri ternyata terdiri dari 2 bagian Yaitu Yin dan juga Yang Dimana harus disatukan terlebih dahulu sebelum dapat digunakan Namun uniknya untuk dapat kembali ke tempat ini Ini semua akan diurut atau ditentukan oleh Panitia Hmm ini sangat mudah Ujar salah satu kampret dari Gerbang Kaisar Ya ini memang sangat mudah Ujar Dewa Pedang itu Hanya saja jika kalian tahu tempat dimana event ini akan diadakan Hmm kurasa kalian tidak akan berpikir Kalau ini cukup mudah Karena memang event kali ini akan diadakan Di Gunung Best King Dan selesailah alur cipta dari Magic Emperor Minggu ini Dan sampai jumpa di Minggu depan Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye Malam Minggu Jok Happy Weekend Bye